Kabut di telaga si O. Jelit 22. Kakek ini menggeram. Hektometer, bertangan kosong saja si buta mengalahkannya 20 jurus, itu pun karena ia buru-buru mundur atas permintaan sendiri. Kini dengan pedangnya ia akan direbohkan 10 jurus. Terlalu. Maka ketika ia bersiap dengan sengit, mulai marah tiba-tiba kakek itu pun mengelabatkan pedangnya menusup pahala lawan berseru. Awas, 1. Cikoan menggelak dan tidak menangkis. Ia mengangkat sebalah kakinya dan pedang lewat mengenai angin kosong. Gerakannya begitu sederhana dan gampang. Dan ketika kakek itu semakin marah terdengar tepuk tangan memuji, gerakan itu dianggap menghinanya. Maka kakek ini membalik dan menyebet, dikelit akan tetapi ia sudah mengejar dan menghitung 2. Hitungan ini bukan tanpa maksud karena ia akan balik mengejek lawannya kalau 10 jurus lewat. Akan dibayarnya hutang malu tadi terhadap si buta. Namun ketika si buta kembali mengelab dan 3 kali berturut-turut pedangnya mengenai angin kosong, cepat dan tepat lawannya menghindar. Maka kakek itu terkejut dan menjadi gusar. Hitungan sudah melewati 3. Awas, 4 dan 5. Cikuan mulai bergerak ke kiri kanan lebih cepat. Kakek ini mulai berkelebatan sementara pedangnya mendesing-desing menyilaukan meta, babatan atau tusukannya kian cepat. Dan ketika hitungan kian gencar akan tetapi belum satu pun mengenai si buta, lawan masih mengelak dan bergerak maju mundur maka jurus ke delapan lewat dengan cepat sementara si buta belum membalas ataupun menangkis. Tepuk kriuh mulai mengguncang. 9. Cikuan tiba-tiba menggetarkan tangannya. Sebenarnya si buta ini sudah mengerahkan Hokte Sinkeng sejak tadi, belum membalas atau menangkis sengaja membuat kakek itu marah lebih dulu. Dengan kemarahan biasanya ilmu silat menjadi kacau, mudah sekali pukul menjatuhkan lawan. Maka ketika bentakan itu diiringi tubrukan kilat, pedang menyendok kemudian membabat leher maka inilah yang ditunggu dan tangan kiri si buta bergerak menangkis. Terang semua orang terkejut. Bagai pedang atau tongkat baja tangan kiri itu berpijar mengenai pedang, bukan punggung melainkan meta pedangnya, begitu berani. Dan ketika Jiliong tak terpekik tertolak keras, mati-matian mempertahankan senjatanya maka tongkat di tangan si buta mengetuk pergelangannya dan, tak, lepaslah pedang itu tepat sepuluh jurus. Kakek itu terhuyung dan bucat pasi. Ia terbelalak memandang lawan dan cikoan menyimpan tongkatnya berseri-seri. Lat telah melepaskan pedang kakek itu sepuluh jurus tepat bahkan, kalau mau jujur sebenarnya pertandingan hanya dua jurus saja. Ia menangkis dan membalas maka lawan pun kalah, pedang betul-betul terlepas. Dan ketika kakek itu pucat, sementara si buta puas sekali, cikoan telah menyimpan tongkatnya maka si buta yang pura-pura merendah berkata halus, tentu saja tak menyakiti lawan. Ji Loeng Leong telah berhati murah kepadaku, terim kasih. Janjiku tepat namun harus kuakui bahwa pedang Loeng Hiong cukup menyibukan. Tepuk kriuh tak dapat ditahan lagi. Tamu undangan tiba-tiba sadar dalam pesona mentakjubkan, mereka melihat betapa hebatnya si buta ini, setelah delapan jurus berturut-turut mengelak dan mundur-mundur di cecar pedang. Dan ketika mereka kagum dan tentu saja bersorak, memuji, sikap simpatik itu bertambah mengesankan maka kakek kedua dari sepasang naga menara ini menarik nafas dan akhirnya kagum mengakui kawan memang benar-benar lihai. Tangkisan tadi membuat lengannya linu dan sakit serta pedas. Haha, si tua bangku seperti aku memang harus mengakui kekalahan. Ah, tanpa mengalah pun pasti menang, anak muda, tangkisanmu terakhir tadi membuatku sakit. Tentu itu Hok Te Sien Keng. Loeng Hiong terlau memuji, akan tetapi itu benar Hok Te Sien Keng. Aku tak dapat mempergunakan ilmu lain karena ilmu kepada yang Loeng Hiong cukup tinggi. Cikuan memuji, cerdik mengambil hati dan terkekehlah kakek itu. Betapapun ia puas lawannya memberi muka, kekalahannya di depan umum terasa wajar dan tidak menyakitkan. Akan tetapi sebelum ia turun mendadak suhengnya melayang naik dan tertawa nyaring. Hei, Cis Yau Hiap benar-benar luar biasa. Akan lebih luar biasa lagi kalau kau mau menghadapi Kumi berdua, permintaan ini semata karena percaya kelihayanmu. Melihat Hok Te Sien Keng tadi tampaknya kami berdua pun harus bekerja susah payah. Ning Pung Chu terkejut. Dalam pibu tentu saja pertandingun harus dilakukan satu lawan satu, keroyokan dilarang, kecuali kalau si buta itu menghendaki. Maka ketika itu ia meloncat naik dan buru-buru berseru, tentu saja ketua si Oopang harus menjaga suasana. Maka ia memperingatkan dua kakek itu ugar tetap dalam batas buta sebuah pibu. Wah-wah, Cis Yau Hiap baru saja bertanding, lagi pula ini sifatnya pertandingan persahabatan. Apakah tidak sebaiknya satu lawan satu, Jilo Ciam Pua? Ingat bahwa ini ibu. Persahabatan. Harap Pang Chu mundur. Calon Beng Chu harus siap diuji apa saja. Kedua Lo Ciam Pua ini tidak salah, Pang Chu justru menambah gembira hatiku. Kalau L.T. Lo Eng Hiong, kakek gagah pertama ingin maju bareng silakan saja, terimu kasih untuk kepercayaannya yang luar biasa ini. Cikoan tertawa, justru merasa kebetulan karena kalau ia menantang dan menyuruh maju mengeroyok tentu kesannya sombong. Sekarang kakek ini minta sendiri dan ia girang, semakin diuji semakin orang lain tahu. Kepandainya. Biarlah. Maka ketika ia menyambut dan justru lawan gembira sekali, begitu juga penonton makaning Pang Chu membelalakan metu dan masih ragu. Tai Hiap menghendaki mereka maju bersama tanyanya. Kalau itu ujian bagiku, Pang Chu, bagi seorang calon Beng Chu. Kalau aku tidak dianggap sombong tentu saja aku gembira menerimanya. Ini kehormatan besar bagiku. Haha, lengkaplah sudah kakek itu tertawa bergelak. Aku menantang dan ia menerima, Pang Chu, mau apa lagi? Mundurlah dan biar kami berdua menghadapi, tanganku sudah gatal-gatal. Itliong tah, naga pertama, tak sabar lagi dan mengedip sutenya dengan gembira. Bukan mainlah sengaja mendahului dan naik ke situ sebelum Seng Sute mundur, sendirian saja ia pun ragu. Itulah sebabnya ingin mengeroyok di samping uji coba. Bukankah calon Beng Chu harus berani menghadapi apa saja? Dan karena ia penasaran adiknya roboh, tangan pun gatal dan ingin maju berdua maka kakek ini tak peduli lagi seruan Ning Pang Chu karena si buta sudah menerimanya. Tamu undangan bersorak setuju dan mereka pun mendukung itu, agaknya kepercayaan terhadap si buta pun bertambah. Kelihayan Cikuan menebakan kegembiraan, mereka ingin lebih gembira lagi jika si buta dikeroyok. Maka ketika Ning Pang Chu tak dapat berbuat apa-apa dan semua dikehendaki kedua pihak, bahkan juga penonton akhirnya laki-laki ini meloncat turun dan menyeringai kecut. Baiklah, Cik Tai Hiap juga menghendaki hanya ku tinggalkan pesan agar pibu tetap dalam batas persahabatan. Haha, jangan khawatir. Kami dua tua bangka ini tak lupa siapa lawan, Ning Pang Chu. Cis Yau Hiap adalah orang sendiri. Mari, aku sudah gatal tangan dan siap merasakan hotesien kangmu itu, singgok kakek ini sudah mencabut pedang dan ia terkekeh-kekeh membolang-balingkan senjatanya itu. Suara mengaung dan menderu-deru mendemonstrasikan tenaganya yang hebat, angin bertiup dan penonton di depan berkibar. Bajunya. Nyata kakek ini memang hebat, tak kalah dengan sutenya. Dan ketika si buta tersenyum mengangguk-angguk dan mencabut tongkat maka pemuda ini berkata lima belas curus ia akan melepaskan pedang di tangan kedua kakek itu. Jiwi Long Hyong, dua kakek gagah, sudah maju berdua, Baiklah lima belas curus aku akan melepaskan pedang Jiwi. Bila lebih dari lima belas curus baiklah aku dianggap kalah. Ah, kau berjanji seperti itu? Sedikit banfak aku sudah merasakan kehebatan sutemu tadi. It Long Hyong, dan gerakan-gerakannya sudah mulai ku kenal. Kupikir lima belas curus aku mampu melepaskan pedang kalian. Hihi, amat, sombong, tapi benar juga. Eh, telingamu tajam lebih orang awas, anak muda, hebat juga kau telah mempelajari silat pedang suteku. Baiklah, janjemu ku terima. Akan tetapi kalau kami tak dapat merobohkanmu dalam lima belas curus pula biarlah kami dianggap kalah. Adil. Aku juga begitu, Suheng, baru saja aku pikir seperti itu. Biarlah kita mundur kalau dalam lima belas curus kita tak mampu melepaskan tongkatnya kakek kedua. Ji Lyong tak berseru nyaring dengan kekeh akan tetapi pandang mata penasaranlah menyambung kata-kata Suhengnya sementara para penonton tentu saja girang dan bertepuk kriuh. Mereka inilah pihak paling beruntung yang bakal mendapat atraksi menarik. Dua pihak sudah sama-sama perang sesumbar, masing-masing ingin merobohkan dan mengalahkan yang lain dalam lima belas jurus. Ini tentu akan dilakukan mati-matian. Maka ketika mereka bertepuk gaduh dan teriakan atau suitan terdengar di tempat itu, pertandingan bakal berjalan seru maka L.T. Lyong tak telah memberi isyarat sutenya dan tiba-tiba menggedruk lantai panggung. Besi atau pasangan naga menara dibuka. Anak muda, kami segera mulai. Bersiaplah. Benar, sekarang kami akan mati-matian, orang suci. Awas. Cik An tersenyum akan tetapi sikapnya tetap tenang dan mengagumkan. Wajahnya yang gagah dan tampan itu semakin berseri-seri. Orang justru terharu melihat kelopaknya yang bergerak-gerak itu, miringkan kepala dan bersiap mempersilahkan lawan sementara dua kakek di depan mendoyongkan tubuh di kiri-kanan. Pedang bergetar dan siap bergerak, sekali menyambar tentu hebat. Dan ketika Itliong tak memberi tanda dan sutenya mengangguk tau-tau menyerang, maka kakek itu tiba-tiba membentak dan pedang pun menusuk lurus, disusul sutenya yang membacok pingang. Awas, jurus pertama. Cik An tak berkelit dan membuat penonton tersirap. Mereka melihat betapa cepatnya pedang menyambur namun si buta seolah tak uduli, ia tetap begitu sampai pedang sejengkal di perut. Akan tetapi ketika kakek itu menyontek dan menikam dagu, inilah kelanjutannya maka mereka benar-benar kagum karena secepat itu si buta mengelak dan menangkis, pedang kedua disembar kakinya bagai kuda menyepak. Terang orang benar-benar riuh. Gerakan atau gaya yang diperlihatkan si buta ini benar-benar luar biasa dan mengagumkan. Kaki atau tulang belakang punggung pun seakan bermata. Dan ketika Itliong tah terpekik pedangnya terpental, Jiliong tah terhuyung dan hampir terjelungup di sepak pedangnya maka dua kakek ini terkejut karena dalam segebrakan itu saja mereka merasakan kelihayaan si buta orang buta ini seakan melek saja. H.M.H. Bagus, tapi awas jurus kedua kakek pertama tak mau berhenti dan ia mengikuti ayunan pedangnya memutar tubuh. Gerak itu disebut naga menara berputar dua kali, pinggang meliuk dan tahu-tahu ia bertukar tempat dengan sutenya. Memang mereka sudah berpasangan dan mainkan siang leong tah kiam hoat, silat pedang sepasang naga menara. Dan ketika masing-masing menusuk dan membabat lagi, besi atau pasangan kuda-kuda dibuat sekokoh. Mungkin maka Cik'an harus mengakui bahwa dalam tangkisan pertamanya tadi ia tak mampu melepaskan pedang lawan. Belum secepat itu pertandingan usai. Terang-terang si buta melakukan gerak membungkuk, perut hampir menempel lantai dan saat itulah tongkatnya menyambar ke atas. Sekaligus ia menangkis dua batang pedang mengejutkan lawan, bunga api berpijar. Dan ketika dua kakek itu terdorong oleh tenaga yang amat kuat, si buta menabah tenaganya maka besi atau pasangan kuda-kuda naga menara nyaris goyah. Hal ini membuat kakek pertama terkejut dan penasaran, mulai mengenal kehebatan Ho Te Sien Keng. Akan tetapi karena pertandingan baru berjalan dua jurus dan belum apa-apa maka kakek ini memindah sepasang kakinya dan selanjutnya sambil menekuk atau menggeser lutut ia merobah-robah gerakan, maju mundur dengan cepat dan sepasang kakinya pun mencuat berkali-kali. Pedang mulai diiringi tendangan. Dan ketika Seng Sute mengikuti dan lantai panggung tergurat serat, serat-serat-serat maka tampaklah betapa dua kakek ini sudah mengelilingi lawan dengan cepat dan kaki mereka kokoh tak mudah bergeming. Permainan besi atau silat kaki ini menjadi menarik karena gerak atau perpindahan kaki itu denikian indah dan amat kuatnya, juga gagah. Penonton bersorak-sorsi. Mereka melihat betapa si buta berkelebatan dan tampak kewalahan, menghindar atau mengelak serta menangkis akan tetapi tongkat hanya membuat pedang terpental. Pinggang ke atas dari dua kakek ini boleh terdorong akun tetapi sepasang kaki mereka menancap kuat, inilah besi atau pasangan kuda-kuda yang membuat penonton riuh. Mereka kagum dan memuji sepasang naga menara itu. Dan ketika jurus demi jurus lewat dengan cepat dan Itliong tah menghitung-hitung, terkekeh dan tertawa melihat lawan berkelebatan mengelak sana sini maka sepuluh jurus lewat dengan cepat dan tamu-tamu terhotmat membelalakan mata. Akan tetapi bengsan tertawa. Anak muda ini tiba-tiba geli melihat tontonan itu, tahu benar gurunya bersandiwara dan tawanya membuat kening berkerut penonton sebelahlah ditanya kenapa tertawa. Dan ketika IU menjawab bahwa empat jurus lagi gurunya beraksi, lawan akan roboh maka penonton itu penasaran, tak percaya. Suhu hanya mendengarkan dan mempelajari ilmu silat kakek itu, silat pedang pasangan itu. Setelah itu Suhu akan membalas dan empat jurus lagi mereka bakal terkejut. Tapi Suhumu kelabakan, ia maju mundur kebingungan. Haha, itu akalnya saja. Lihat sudahkah pedang mengenai tubuhnya, sobat? Apakah dua kakek itu mampu menyentuh pakaiannya meskipun mendesak dan merangsek? Orang ini terkejut. Memang dalam sepuluh jurus ini belum satu kalipun pedang di tangan dua kakek itu menyentuh si buta. Jangankan tubuhnya, pakaiannya pun tidak. Maka ketika ia mulai ragu dan menonton dengan perasaan tegang tiba-tiba saja. Terdengar benturan nyaring dan pedang di tangan Jiliong tah terlepas ke udara. 13. Orang itu berubah. Benar saja ramalan ini terbukti ketika si buta menangkis Jiliong tah, begitu kuatnya hingga pedang mencelat dari tangan tuannya. Akan tetapi ketika kakek itu berjungkir balik menyambut pedangnya lagi. Suhengnya menyerang dan melindunginya hingga selamat dari kejaran si buta maka kakek itu mendapatkan senjatanya lagi. Namun Cik'an tertawa menyambut Jiliong tah, kakek pertama. 14. Jiliong tah mati-matian mempertahankan senjata. Setelah sepuluh jurus lewat dan tiga jurus berikut berjalan dengan cepat dan lebih seru maka sepasang kakek ini mati-matian mendesak lawan. Dalam 15 jurus ini pun apabila si buta tak mampu dirobohkan maka mereka harus mundur, mengakui kalah. Hal itu mengakibatkan mereka menjadi penasaran dan kaget serta marah, apalagi selama 10 jurus itu tak satupun serangan-serangan mereka mengenai lawan. Tubuh si buta itu bagai bayang-bayang saja yang tak dapat disentuh. Maka ketika masing-masing menjadi geram dan pedang di tangan bersilang naik turun 8 kali, memotong dan mencegat si buta itu maka lawan menangkis akan tetapi itulah yang dikehendaki Cik'an. Tongkat di tangan sebenarnya sudah terisi lho tesin keng dan hanya karena menunggu saat baik saja si buta ini membiarkan diri didesak. Dengan luitian tujitnya, kilat menyambar matahari, mana mungkin dua kakek itu menyentuh tubuhnya, pakayam pun tidak. Maka ketika membuat lawan penasaran dan kalau saja ini bukan pibu tentu sejak tadi ia menghentam dan merobohkan mereka Maka baru pada jurus ke-13 itulah ia bergerak dan pedang di tangan Jiliong tak ditangkis terlepas, telapak luka berdarah akan tetapi tak disangka kakek kedua itu berjungkir balik merampas pedangnya lagi. Kakek ini rupanya berusaha mati-matian untuk tetap mempertahankan senjata, biarpun telapak terkupas dan tak mungkin dipakai menyerang lagi. Dan karena ia beruntung Seng Su Heng menusuk dan menghadang lawan pedang tertangkap kembali maka It Leong Tah inilah korban berikutnya Karena begitu pedang menusuk secepat itu pula Cik An menggetarkan gagang tongkat dan mementur dengan amat keras, kaki pun menyapu dari bawah. Terang beluk ksan kakek terlempar sementara pedangnya patah dua. It Leong Tah terguling-guling dan merasa paha luarnya remuk redam, mengeluh dan membelalakan mati sementara sutenya menyerang kembali. Kakek ini memindah pedang di tangan kiri dan membacok dari atas, karena telapak kanannya sudah pecah dan beset luka-luka. Akan tetapi karena Cik An sudah miringkan kepala dan mendengar desing pedang itu, gemas juga akan kenekatan kakek ini. Maka ia pun memindah tongkat di tangan kiri dan bacokan itu disambutnya dengan dua jari telunjuk dan tengah yang tentu saja terisi penuh luk tesin keng. Letak kakek ini terkejut dan terseru tertahan. Pedangnya bagai batang lidi bertemu dua jari si buta, ditekuk dan patah dan saat tertegun itulah tongkat menyontek. Gerakan ini tak diduga karena datang begitu tiba-tiba, sekuat apapun kuda-kudanya pasti roboh. Maka ketika si buta mengungkit dan mendepak perlahan, terpelantinglah kakek itu maka Jiliong Tah ini pun terjerembap dan roboh tersungkur, dagunya mengenai papan panggung. Duk selesailah pertandingan diiringi tepuk sorak penonton. Begitu riuh mereka bertepuk setelah semuanya berjalan menegangkan. Kemenangan dan kegagahan si buta ini memang benar-benar mengagumkan, suara mereka menutup serangan dan keluhan Jiliong Tah. Akan tetapi ketika Cikun maju dan menolong kakek itu, mengusap dan menggosok-gosok tubuhnya maka simpati penonton bertambah dan hirup pikuk pun tak dapat dicegah lagi. Cikai Hiap menang titik telat. Cikai Hiap gagah dan patut menjadi Bengcu. Hidup Cik Bengcu. Cikuan bangkit tersipu-sipu dan menggoyang-goyang lengan. Seruan dan pekik penonton tentu saja membuatnya Riku Hla memang girang akan tetapi harus tetap menjaga perasaan lawan, tak boleh dua kakek itu dendam. Maka ketika ia menggoyang-goyang lengan dan berseru bahwa di situ masih terdapat banyak orang pandai, ketua-ketua Pek Lian Pang dan Ui Eng Pang serta Yang Liulor dan lain-lain maka sikap si buta ini semakin menaruh kagum dan hormat yang besar. Taktik Cikuan memang jitu sekali. Tunggu, Cui Yung Hiong harap jangan buru-buru menyebutku Bengcu. Di sini masih terdapat banyak orang-orang pandai dan aku belum berani menerima sebutan itu. Harap Cui Yung Hiong tenang dan pibu belum usai. Penonton berteriak gaduh dan ning pang cumla yang naik ke atas panggung. Sebenarnya dialah yang menyulut keadaan dan membuat tamu-tamu undangan gembira. Maka ketika dia mengangkat tangan tinggi-tinggi dan minta semua tenang, wajah ketua si O Pang ini juga gembira dan berseri-seri. Maka dia memandang semuanya dan menghadap tokoh-tokoh di kursi depan, para tamu kehormatan yang tampak terkejut dan mulai gentar. Aku tak tahu lagi apa yang harus ku katakan di sini. Kalian telah melihat kemenangan dan kelihayan jagoku, Cui Yung Hiong. Cita Hiap menang telak atas saudara kita yang terhormat Syang Leong Tah. Sekarang ku tegaskan pendapatku pribadi, Cita Hiap memang layak menjadi Bengcu. Akan tetapi karena di sini masih hadir yang terhormat rekan-rekan Bek Lian Pang dan Ui Eng Pang, juga Yang Liulolo dan lain-lain maka ku persilakan naik bila ingin menguji Cita Hiap. Entahlah bagaimana maunya kalian asal semua berlaku jujur dan adil. Pibu ini akan semakin ramai bila yang terhormat Yang Liulolo dan lain-lain menyemarakan suasana. Tepuk kriuh meledak lagi. Dari kiri kanan muncul seruan-seruan agar orang-orang yang disebut itu naik. Di kursi kehormatan memang masih berkumpul lima tokoh yang belum menunjukkan kepandaian, kecuali Yang Liulolo yang sudah bertanding dengan Siaw Lem. Akan tetapi karena mereka ini mulai kecut dan gentar, kepandaian si buta memeng luar biasa maka ketua Ui Eng PNG maupun Pek Lian Pang tampak keragu dan saling pandang, begitu juga Lohan Hock Hock ataupun Tong Bun Sujin, empat pendekar keluarga Tong. Di antara mereka ini sebenarnya Tong Bun Sujin itulah yang paling banyak, jumlah mereka empat orang. Akan tetapi karena mereka rikuh dan malu hati maka akibatnya semua yang disebut ini seakan menunggu yang lain untuk maju, dorong-mendorong dengan isyarat mata. Haha, sebaiknya maju saja bareng. Suhu tentu tak keberatan menerima itu. Eh, maaf Ning Pang Cu, daripada menunggu satu sama lain sebaiknya Suhu dikeroyok saja, biar mantap. Calon Beng Cu harus berani menghadapi tantangan apapun dan aku yakin Suhu mampu mengalahkan mereka Beng San, yang berdiri dan bertepuk tangan tiba. Tiba mengejutkan semua undangan. Kata-katanya nyaring dan lantang sementara Cikuan ikut terkejut. Sebagai orang yang harus menunjukkan perangai baik tentu saja ia membentak muridnya itu. Akan tetapi ketika anak ini membantah dan bandel menyanggah, bukankah gurunya harus meyakinkan semua orang? Maka kata-kata anak muda itu terdengar berani dan masuk akal, meskipun bagi yang berkepentingan membuat telinga panas dan wajah merah. Aku tidak mengagul-agulkan diri, melainkan semata agar orang benar-benar puas dan percaya kepandayanmu. Kalau kau dapat merobohkan dan mengalahkan mereka tentu jabatan Beng Cu tak perlu diragukan lagi, Suhu. Sebagai orang yang paling dekat dan tahu kepandayanmu aku yakin kau dapat mengalahkan mereka. Bukankah sedikit banyak aku telah mengukur kepandayan penantangku tadi? Akan tetapi usulmu sombong dan merendahkan orang, tidak memandang mata. Ah, ini bukan sombong atau tidak, Suhu, bukan memandang sebelah mata atau tidak. Kalau tak ada lagi yang mampu menandingimu satu lawan satu apakah tidak sebaiknya dikeroyok saja? Aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kau patut menjadi Beng Cu, itu saja. Cik Oan mengejap-ngejapkan matu dan debat atau bantahan ini memang dapat diterima semua orang. Sebagai calon Beng Cu yang kelak bertugas berat para tokoh di situ memang harus diakinkan luar dalam. Untuk itu boleh saja diadik keroyok. Dengan Hote Sinkangnya ia mampu mengalahkan semua lawan-lawannya. Akan tetapi karena bagaimanapun ia harus pura-pura marah, menegur dan menolak muridnya itu maka yang liu lolo terkekeh dan tiba-tiba melayang naik ke panggung Lui Tai. Muridmu berani dan amat percaya diri. Kalau benar kau mampu menghadapi kami semua boleh saja kami maju, Cita Ihiap. Akan tetapi kalau kau kalah atau roboh hilanglah kesempatanmu menjadi Beng Cu. Hehehe. Kami harus mengakui bahwa satu lawan satu berat. Jalan menandingimu rupanya harus maju bareng. Kalau kau berani kami tak akan menganggapmu sombong dan justru kami menaruh hormat setinggi-tingginya. Benarlah Hon Hong Hong si gemuk pendek terkekeh, menyambung dan rejungkir balik pula ke atas panggung. Kalau muridmu demikian percaya tak apa kami semua msju, Cita Ihiap, justru membuka matu kami dan meyakinkan kami akan kepandayanmu yang luar biasa itu kami tak menganggapmu sombong. Nah, apalagi, yang liu lolo gembira sambil menepuk kedua tangannya. Loh Hon Hong Hong sudah setuju, Cita Ihiap, dan mereka yang lain tentu sependapat pula. Ayo, kalian kesini. Dua ketua Ui Engpang dan Pek Lianpang akhirnya berkelebat ke panggung Lui Tai. Gerakan mereka ini disusul pula oleh Tong Bun Su Jain dan penuhlah panggung dengan tokoh-tokoh utama. Sorak dan tepuk tangan meledak lagi. Akan tetapi ketika empat, saudara Tong itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menenangkan semua orang. Maka yang mukanya kehijauan tertawa masam berkata, suaranya rendah akan tetapi panggung dan tamu undangan tergetar oleh kekuatan Hikang yang dikerahkan laki-laki ini. Dialah Tong Kit saudara tertua. Maaf, harap Cuyung Hiong tenang. Kami empat bersaudara Tong telah bicara sendiri dengan sedikit malu hati. Tanpa bermaksud mengurangi apalagi merendahkan Cittai Hiap kami ingin maju dulu menghadapi calon Beng Cu. Yang bersangkutan siap dikeroyok. Karena kami berjumlah paling banyak dan yang liu lolo serta rekan-rekan bakal memenuhi panggung kalau maju semua. Bagaimana jika kami berempat main-main dulu dengan Cittai Hiap? Kalau kami kalah barulah Ui Engpang Cu dan kawan-kawan membantu baru semua dari kami mengeroyok. Sebab kalau belum apa-apa sudah menjatuhkan fonis Cittai Hiap tak memperoleh lagi keempatannya bukankah rasanya tak adil dengan merobohkan kami. Berempat saja rasanya cukup menjadi tolok ukur bahwa Cittai Hiap memang pantas menjadi Beng Cu. Akan tetapi kalau masih siap menghadapi gelombang kedua tentu saja kami semakin mantap dan percaya bahwa sahabat kita ini benar-benar pantas menjadi Beng Cu. Kalau ia sudah dapat merobohkan kami. Nah, bagaimana pendapat Cuyung-Hiong dan rekan-rekan? Tepuk kriuh meledak lagi. Cik An tersenyum-senyum mendengar ini dan yang liu lolo dan lainnya mengangguk-angguk. Sepintas laki-laki ini bersikap jujur akan tetapi bagi yang mengerti justru mengerutkan kening. Ujian pertama menghadapi empat orang itu akan disusul ujian kedua menghadapi keroyokan total. Kalau si buta habis tenaganya maka dalam pertandingan kedua bakal terancam bahaya. Inilah kecerdikan saudara tertua Tong Bun Su Jin itu. Dan ketika yang liu lolo serta yang lain mengangguk-angguk, saling pandang dan mengerti maka nenek itu terkekeh menjawab. Aku pribadi hanya ikut-ikutan, terserah Ui Eng Pang Cu dan lain-lain. Akan tetapi kalau calon Beng Cu menolak agaknya berabeh juga. Hehehe, biarlah aku menonton di bawah dulu dan silakan kalian ambil keputusan. Dua ketua Ui Eng Pang dan Pek Lian Pang tersenyum. Mereka saling pandang dan memberi isyarat. Lalu ketika masing-masing mengangguk dan melayang turun, di susulohan hok 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 maka dua orang ini berseru. Yang liu lolo tidak salah. Karena Cita Ihyap tentu tak takut menghadapi ini biarlah nanti saja aku kembali. Dan aku menunggu kesempatan itu. Nenek itu benar, Han Pang Cu, kita menonton saja di bawah dan biar Tong Bun Su Jin main-main dulu deng saudaraci. Dan aku malu sendirian di sini haha, biar kuikut kalian lagi, Pek Lian Pang Cu. Tentu Cita Ihyap tak keberatan menerima tantangan Tong Bun Su Jin Lohan Hok Hau, yang juga bergerak dan melayang turun mengikuti dua rekannya ini. Semua orang sudah duduk. Kembali dan tinggallah Tong Bun Su Jin di panggung Lui Tai. Mereka ini memang sudah berbisik-bisik untuk menghadapi saja si buta itu, baru yang lain kalau mereka roboh. Maka ketika yang tertua sudah mempersiapkan diri dan membentuk lingkaran segi empat, mencabut senjata musing-masing yang aneh maka berturut-turut semua undangan dibuat tertawa ketika masing-masing mengeluarkan alat pertukangan seperti palu dan gergaji, juga bor dan potlot. Haha Tong Bun Su Jin hendak membangun rumah. Beruntunglah Ning Pang Chu mendapat ahli-ahli bangunan seperti ini. Atau mereka mau menggergaji calon Beng Chu. Hei, hati-hati, Cita Ihyap. Alat-alat pertukangan di tangan mereka berbahaya. Cikuan miringkan kepala dan terkejut juga oleh senjata-senjata aneh di tangan Tong Bun Su Jin ini. Ternyata ia menghadapi sekelompok para tukang yang kebetulan bersaudara. Tong Kit yang tertua memegang palu, sementara adiknya Tong Lem dan Tong. Mui membawa gergaji dan bor panjang. Tong Nu, saudara termuda membawa potlot dan benang. Akan tetapi karena mereka jelas bukan orang-orang sembarangan dan alat-alat tukang di tangan mereka itu adalah senjata berbahaya, potlot dan benang dapat menotok dan mencirat leher maka Cikuan. Dan berhati-hati karena palu dan gergaji serta bor itu bukanlah barang mainan di tangan empat orang ini, apalagi sebagai tokoh-tokoh selatan. Namun si buta tentu saja tidak gentar. Bukanlah Cikuan kalau takut menghadapi semua itu. Maka ketika ia tersenyum dan hilang terkejutnya, sebenarnya lebih heran daripada terkejut maka wajah si buta ini tak menunjukkan reaksi apa-apa dan tetap tenang serta kalem, hal yang membuat Tong Don Su Jin kagum. Sui, empat saudara terhormat, sudah bersiap, silakan mulai saja. Aku akan merobohkan kalian dan hati-hati menjaga senjata. Tai Hiya akan memukul lepas senjata kami pula? Benar, Tong Long Hiong, dan agaknya tidak lebih dari 25 jurus. Bagus, kau sendiri yang berjanji. Kami mulai dan awas. Tong Kit yang pertama memberi aba-aba dan tiba-tiba tanpa banyak cakap lagi ia menerjang dan menggerakkan palunya dengan tangan kokoh dan kuat. Deru menyambar di susul saudara nomor dua, gergaji yang digerakkan menyerong seperti orang memangkas kayu. Lalu ketika yang lain menyambar dengan amat cepat, bor dan potlot serta benang maka berturut-turut dan susul menyusul empat bersaudara itu telah mencegat atau memotong jalan lari Cik An. Trik Plak Krang Cik An memang harus menangkis dan si buta ini pun cepat menggerakkan tongket mengerahkan Hok Te Sinkengla membuat senjata lawan terpental dan empat orang itu terkejut karena telapak mereka pedas dan sakit, senjata di tangan hampir saja mencelat. Dan ketika mereka berseru keras, melemahkan pegangan, mundur dan menyerang lagi maka selanjutnya empat bersaudara ini berkelebatan mengurung dan menyerang akan tetapi mereka lebih berhati-hati untuk bertemu tongkat. Wut-wut wir empat tubuh beterbangan bagai Raja Wali menyambar nyianbar dan tepuk tangan penonton tak dapat ditahan lagi. Bagai siluman atau bayang-bayang setan empat saudara ini mengetok dan memukul, menjerat atau menotok dan ternyata yang amat merepotkan adalah senjata di tangan saudara termuda. Laki-laki inilah yang menerobos pertahanan dan benang atau potlodnya itu menjadi pendobrak, saudaranya yang lain tinggal masuk dan inilah yang berbahaya. Palu dan gergaji serta bor bercuitan menyembar nyambar. Dan ketika Cik'an mengerutkan kening sementara penonton mulai bersorak-sorak ada yang menghitung jurus demi jurus maka si buta membentak dan tiba-tiba berkelebatan mengerahkan luitian sujitnya itu. Plak teringkrang betapapun tong pun sujian tak mungkin menghindar. Setelah mereka beterbangan dan Cik'an mengerahian ginkangnya maka tubuh si buta pun lenyap menyambar-nyambar. Bayangan tongkat melebar bagai sayap menyapu sana sini membentur senjata lawan dan terpekiklah empat bersaudara itu karena mereka terpental dan jatuh terpelanting jurus sudah melewati tujuh dan sekejap kemudian lima belas. Tak pelak lagi penonton pun menjadi riuh. Mereka yang tak mampu mengikuti pertandingan mulai mendengarkan seruan atau teriakan teman-teman mereka. Namun ketika teman-teman ini pun terkejut kehilangan sasaran, si buta tak dapat diikuti lagi sementara tong bun sujian terjengkang dan berteriak kaget. Maka tongkat panjang yang melebar bagai payung itu menguasai keadaan dan terang-tering-terang-tering disusul dengan keluhan ataupun jerit kesakitan. Kagumlah semua orang. Cikuan memang tak ingin main-main lagi dan unjuk gigi. Setelah berturut-turut ia dijajal dan menghadapi lawan yang kian bertambah ia pun tak mau bertindak setengah-setengah. Sekaranglah saatnya menundukkan orang-orang Kang Owini. Maka ketika ia berkelebatan sementara tongkatnya menangkis dan memunkratkan bunga api, lawan terpekik dan bucat serta berubah maka orang termuda dari tong bun sujian itulah yang harus direbohkannya pertama kali dulu. Benang dan potlot yang menyambar di belit, Cikuan sudah memutar tongkatnya secara membalik. Maka ketika lawan, terkejut menarik benang, molor dan putus ia pun mengungkit dan, beres, robohlah laki-laki itu dengan lutut terkilir. Cikuan menendangnya dari bawah dan laki-laki ini terlempar keluar panggung. Akan tetapi karena si buta tidak berhenti di situ saja dan meneruskan gerakan, tiga lawannya kehilangan ujung tombak maka tangan kiri mendorong dan, menjeritlah orang ketiga dari tong bun sujian. Laki-laki ini kena pukulan hok teh sin kang dan terbanting, hitungan sudah lewat 20 jurus. Lalu ketika orang pertama dan kedua menjadi pucat, kini merekalah yang dikelilingi si buta itu. Maka tak ada jalan lain ketika gergaji dan palu harus menangkis dan mempertahankan diri, padahal seharusnya tak boleh mereka beradu tenaga dengan tongkat di tangan si buta itu. Krang-krang telapak yang sakit malah terbeset. Tanpa ampun lagi dua orang ini melepaskan senjata mereka, berteriak gentar. Akan tetapi karena cikuan benar-benar hendak merobohkan mereka dan tak memberi ampun maka jari si buta bergerak dan, hampir berbareng dengan tongkat totokan lihai membuat kakak beradik itu mengeluh dan roboh dengan tubuh kaku, mirip batang pisang. Beluk-beluk pecahlah pekik gegap gempita menggetarkan panggung. 25 jurus si buta menyelesaikan pertandingan dan tongbun sujin berserahkan dengan muka pucat. Mereka yang di luar tertatih-tatih bangun, merangkak dan akhirnya berjalan susah payah mendekati suheng dan ji suheng mereka. Dan ketika cikuan menyimpan tongkutnya kembali setelah membebaskan totokan mereka, merah padamlah empat. Bersaudara ini makasih buta berseri-seri membungkukan tubuh, sikapnya hormat dan simpatik. Maaf, maaf aku telah menyakiti sui semua. Pertandingan telah usai, sui inghiong, dan aku harus mengakui bahwa senjata kalian yang aneh-aneh hampir saja membuatku bingung. Untunglah aku memiliki hokte sin keng dan peninggalan guruku ini ternyata penyelamat diriku. Harap kalian bangun dan maaf kalau pukulanku terlalu keras. Empat bersaudara itu menjura dalam-dalam dan kekalahan ini harus mereka terima dengan jiwa besar. Tak ada lagi rasa ragu atau dendam, lawan memberi muka mereka. Dan ketika yang tertua menyeringai pehit, kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Maka laki-laki berusia limuk puluhan ini berkata, suaranya benar-benar merendah. Cita hiap benar-benar pantas menjadi jago, kami mengakui kehebatanmu. Beruntung kami merasakan hokte sin keng dan peninggalan butek cin keng itu kiranya. Betul-betul hebat. Terima kasih dan puas kami kalah. Hehehe, hai hik yang liulolo melayang dan terkekeh di atas panggung. Sekarang bagaimana ujian terakhir, pungbun sujin, masih berlaku atau tidak? Apakah Cita hiap masih berani menghadapi keroyokan penuh? Luar biasa, benar-benar mengagumkan. Aku si penakluk harimau ini dibuat melek lahir batin, yang liulolo sungguh perkasa dan lihai sekali Cita hiap ini. Haha, tentu kami kecewa kalau ujian terakhir dibatalkan. Masa Cita hiap harus mundur loh hon hok hong? Buddha penakluk harimau, berkelebat dan tertawa-tawa puya di panggung luwitai. Dia cepat menyusul yang liulolo setelah melihat betapa nenek itu memberi isyarat dan minta teman-temannya ke atas. Si buta mengusap keringat dan sedikit atau banyak telah berkurang tenaganya. Maka ketika ia gembira namun sedikit gentar, sendirian saja tak mungkin ia berani. Maka diajaknya kawan-kawannya itu dan Cikuan. Maklum akan maksud orang-orang Kang Ou ini, apalagi setelah ketua Ji Eng Pang dan Pek Lian Pang naik. Benar, kami harus mengakui kehebatan calon Beng Cu ini, akan tetapi kecewa kalau belum sedikit bersentuhan. Ah, kau benar-benar mengagumkan kami semua Chi Tai Hiap, dan agaknya hampir sepakat bahwa kedudukan Beng Cu memang pantas kau yang memegangnya. Akun tetapi biarlah kami main-main sebentar, dan berilah kemurahan kepada kami agar sudi merasakan hotesien Kang itu. Kami juga gatal. Cikuan tertawa. Tentu saja ia harus berhati-hati setelah semua orang nolarang ini naik. Akan tetapi karena sudah tekadnya untuk merobohkan dan menundukkan kekuatan mereka ini dapat dipakainya menggempur penghou maka ia berseri-seri dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Yang liulolor dan cui sekalian tak usah khawatir, aku tak akan mundur. Karena aku sudah berjanji dan akan menghadapi kalian maka boleh kalian puaskan hati. Bermain-main dengan aku. Namun terus terang tak berani ku tentukan berapa jurus, jumlah cui cukup banyak. Haha, kami pun tak menentukan jurus. Asal kau dapat merobohkan kami semua cukup bagi kami, Chi Tai Hiap. Kami gembira menyaksikan kepandayanmu yang luar biasa itu. Kau patut memimpin kami. Dan ini pibu terakhir bagi pemilihan Beng Cu. Akan tetapi apakah Tong Bun Su Jin dan Siang Leong Tah Lo Chiampu boleh maju lagi, kalau tidak jumlahnya tetap? Chi Ko An tertawa menyambut seruan orang-orang ini. Memang kalau Lo Han Ho Ho dan dua ketua Ui Eng Pang serta Pek Lian Pang dan Yang Li U Lolo maju maka jumlah mereka akan tetap empat orang. Lain kalau Tong Bun Su Jin membantu apalagi jika ditambah sepasang kakek di sana itu, sepasang naga menara. Maka ketika ia mengangguk dan tak gentar menghadapi orang-orang itu, biarlah keliayanya diketahui semua orang. Maka ia berkata bahwa Tong Bun Su Jin boleh maju, bahkan bersama dua kakek gagah itu. Aku tak keberatan Cui semua maju, silakan naik ke atas. Jiwi Lo Chiampu juga boleh sekalian. Mari, mari kita main-main dan biarlah puncak kegembiraan ini kita tutup bersama. Dua kakek itu tertawa bergelak. Mereka sudah disebut-sebut dan kini menerima undangan, siapa tidak girang menebus kekalahan. Maka ketika mereka berkelebat dan tahu-tahu berjungkir balik di atas panggung, wajah berseri dan mulut terkekeh-kekeh. Maka dua kakek ini berseru dengan pedang dicabut, senjata-senjata baru. Cita Yihiyak benar-benar seorang gagah dan amat mengagumkan. Karena kami dipanggil dan diminta mengeroyok tentu saja kami tak menolaknya. Kalau kami kalah lagi sungguh pantas kami menjadi budakmu dan biarlah dua tua bangka macam kami mengabdi kepadamu seumur hidup. Cikuan berseri-seri. Seruan atau kata-kata kakek ini disusul seruan atau kata-kata senada. Tongbun Sujin dan lain-lain menyatakan serupa pula. Maka ketika ia menggutarkan tongkat dan undangan menjadi. Riuh, inilah puncak keramaian makasih buta bersiap dan wajahnya yang memang tampan itu semakin tampan saja, kemerah-merahan. Jiwi tak ku minta menjadi budakku, begitu pula Cui Nghyong. Kalau aku dapat mengalahkan kalian paling-paling ku minta bantuan kalian untuk menghadapi musuh besarku penghau. Tanpa bantuan ini tentu selamanya sakit hatiku tak pernah terbalas. Jangan khawatir, kami siap di belakangmu. Karena naga gurun gobi itu telah menyakiti dan menyusahkan dirimu tentu kami tak akan tinggal diam, Citai Hiap. Orang-orang selatan siap membantumu dan sakit hatimu itu bakal terbalas. Terima kasih, kalau begitu kalian majulah dan mari kita main-main. Cikuan begitu girang dan tiba-tiba menggetarkan seluruh tubuhnya mengerahkan Hokte Sinkeng, mengejutkan semua lawan karena tiba-tiba keluarlah hawa panas mendorong mereka. Belum apa-apa semua norang terkejut. Akan tetapi ketika yang liut terkegeh dan menjeletarkan rambut maka, seruan nenek itu menyadarkan mereka bahwa pertandingan harus dimulai. Nenek ini meminjem sepasang besi pengait yang menjepit pinggiran tenda, senjatanya sendiri telah dihancurkan siau lem. Mari, cukup sudah bicara. Awas keroyok pemuda ini namun hati-hati Hokte Sinkeng itu. Semua mengangguk dan nenek itu berkelebat ke depan dengan gaotan besinya lama melopori kawan-kawannya dan gaotannya itu menusuk leher, menggantol dan siap menarik namun Cikuan mengelak. Dari sambaran angin dia tahu bahwa lawan yang lain menyusul tak kalah berbahaya, karena saat itu lohon hok hok dan teman-teman menyambar pula. Si penakluk harimau ini bertangan kosong akan tetapi sepasang cengkeramannya sangat berbahaya dan cepat, berkerotok dan menyambar dan tahu-tahu telah mendekat pinggang. Sekali kena cengkeram lawan bakal sulit melepaskan diri, kalau tidak terluka pakaianlah yang akan hancur. Jari-jari itu penuh tenaga Sinkeng. Siutannya saja memberi tanda. Namun ketika si buta menggerakkan tongkat dan mengelak serta menangkis, juga menendang dan menghalau serangan-serangan itu maka lawan terpental dan senjata yang bertemu tongkat mengeluarkan bunga api. Tering terang tepuk sorak menggegap gempita. Tamu undangan segera kehilangan si buta ketika dalam waktu bersamaan para tokoh menerjang berbareng. Sepuluh orang itu memenuhi panggung dan menutup pandangan mata, si buta lenyap di tengah. Namun ketika mereka terpental dan semua berseru kaget, Hok Te Sinkeng mendorong mereka maka Yang Liu Lolo sudah berjungkir balik menarik senjatanya. Tadi memang gerakannya untuk memancing dan memelopori serangan. Akan tetapi nenek ini sudah menerjang lagi. Dia berkelebat di belakang cikan dan menusuk serta menggaed, tentu saja amat hati-hati dan menghindar bila pemuda itu menangkis. Dalam pengalaman kawan-kawannya tadi nenek ini tak berani beradu tenaga, ia hendak merepotkan dan membuat si buta lengah. Namun karena yang dihadapi adalah seorang yang liai dan kenyang pertempuran, cikan bukan anak-anak maka si buta tertawa memutar tongkat, cepat bagai ketiran dan nenek itu memaki. Tongkat telah membentuk perisai lebar membungkus si buta, begitu cepatnya hingga pemuda ini lenyap. Dan ketika dari putaran tongkat itu keluar angin amat kuat, juga hawa panas yang mendorong orang-orang itu maka Tongbun Sujin dan lain-lain menjadi kagum. Namun juga penasaran bahwa dalam gebrakan cepat berikut mereka terdesak dan tak mampu menembus putaran tongkat itu. Terang-kerang gak tepuk kriuh meledak lagi. Pedang di tangan sepasang kakek bertemu tongkat mengeluarkan bunga api berpijar, terpental dan hampir menyembartuannya sendiri kalau Jiliong Tah maupun Suhengnya tak membuang tubuh membanting bergulingan. Dan ketika mereka pucat meloncat bangun, untunglah yang lain melindungi dan menyerang si buta maka dua. Kakek itu mengeluarkan keringat dingin karena telapak yang terbeset hampir saja terluka lagi. Jangan terlampau dekat, serang dari belakang. Atau kau dari kiri, Suheng, aku sebelah kanan. Cik An tersenyum memutar tongkat dengan rapat. Ia sengaja belum mengerahkan ginkangnya berkelebatan seperti burung menyambar-nyambar, lawanlah yang mengelilingi dan ia cukup bertahan dengan tenang. Dan ketika ia mementalkan senjata orang-orang itu dan hokte sinkangnya membuat mereka terhuyung atau bahkan terpelanting, lawan terkejut mempertahankan senjata maka dalam pertandingan ini si buta belum membalas apalagi melepens pukulan. Tangan kirinya masih bersiap dengan jari-jari berkerotok. Yang liulolo dan lain-lain kagum. Nenek ini harus mengakui bahwa dalam hal sinkang dirinya kalah jauh dengan si buta itu. Di keroyok sepuluh orang saja si buta tak mampu ditembus, kalaupun memaksa maka tongkat mementalkan mereka, kian lama kian sakit. Dan ketika mereka sama-sama maklum betapa hebatnya tongkat di tangan si buta itu adu tenaga hanya membuat telapak pedas dan sakit. Maka sejenak orang-orang ini bingung dengan apa mereka mengalahkan lawannya itu. Senjata hanya berseliwara naik turun dan sesekali menyambar datang, itu pun cepat ditarik kalau tongkat si buta membentur. Penonton tertawa-tawa. Sekarang sepuluh orang itu berkelebatan bingung dan tampak hati-hati sekali. Sepasang kakek gagah tak berani mengulang kesalahan tadi, kalau menyerang selalu di belakang atau samping kiri kanan. Dan ketika tongmun sujin juga bergerak amat berhati-hati, mereka yang sudah berkenalan tak berani gegabah maka hanya ketua peklian pang atau Ui Eng Pang yang semula berani beradu depan dan menjajal si buta akan tetapi akhirnya terkejut dan mundur setelah dibentur tongkat, terpental dan telapak mereka nyaris beset. Kini semua lawan benar-benar kagum. Sekarang mereka benar-benar membuktikan. Kehebatan si buta ini. Hok Te Sien Keng di batang tongkat tak mampu mereka tembus. Dan ketika mereka berkelebatan dengan bingung, mengelilingi dan menarik senjata kalau ditangkis maka si buta tiba-tiba tertawa bergelak dan melempar tongkatnya, amblas di pilar panggung Lui Tai. Cui Eng Hiong, kalian agaknya jerih sekali dengan tongkatku. Baiklah, ku buang senjata ini dan biarlah aku bertangan kosong saja. Semua terkejut. Tak mereka sangka si buta demikian berani. Akan tetapi melihat tongkat amblas di pilar Lui Tai, bergetar dan tinggal gagangnya saja maka orang-orang ini menjadi pucat namun girang berseru keras. Mungkin tanpa tongkat si buta dapat mereka kalahkan. Cita Hiap, kau benar-benar berani sekali menghadapi kami. Awas jangan salahkan kami kalau tanpa senjata kau roboh. Haha, majulah. Justru tangan kakiku ini merupakan senjata sebenarnya, Cui Long Hiong. Agar kalian tak ragu-ragu dan takut. Menghadapi tongkat biar kaki tanganku ini saja yang bekerja. Majulah. Penonton bertepuk kriuh. Mereka terkejut dan kagum akan lontaran tongkat yang demikian kuatnya itu. Hanya mereka yang memiliki sinkang luar biasa mampu menembus pilar seperti itu. Maka ketika mereka bersorak dan memuji riuh, si buta berkelebat dan terbang menyambar-nyambar maka tongbun sujin dan lain-lain berseru keras karena bayangan si buta lenyap mengelilingi mereka. Dan bersamaan itu menerulah hokte sinkang dari kedua lengan dan kaki. Des-des yang lulul dan lain-lain berteriak. Mereka tiba-tiba terdorong dan terpental oleh tamparan kaki dan lengan pemuda itu, terjengkang dan bergulingan karena lengan dan kaki pemuda itu tiba-tiba lebih hebat daripada tongkat. Dan ketika mereka terbanting dan bergulingan dengan muka pucat, inilah saat di mana Cikuan benar-benar mengeluarkan kepandainya maka pemuda itu berkelebatan dan luitian. Logitnya membuat tubuhnya menyambar-nyambar bagai kilat menyambar matahari. Haha, aku kini membalas. Jaga dan hati-hati melindungi tubuh kalian, cui yang hiong maaf bila pukulanku terlampau keras des-des yang liululul kembali bergulingan dan senjata di tangan tak ada artinya lagi. Pedang atau gaotan besi tertolok oleh sambaran hokte sinkang itu, kalaupun mengena akan membalik dan terpental menyambar tubuh sendiri. Dan ketika orang-orang itu menjadi pucat dan kaget setengah mati, sorak penonton menggegap gempita maka tamparan atau pukulan Cikuan mulai mendapat sasaran dan tonggun sujin serta kawan-kawan mengeluh dan terhuyung-huyung, jatuh dan bangkit lagi akan tetapi pemuda itu berseliwaran naik turun. Setiap tangan bergerak atau kaki menendang terlemparlah seorang lawan, untung pemuda ini tak mengeluarkan semua tenaganya karena si buta tetap mengendalikan pukulan. Yang liulululul tersok-sok dan empat kali roboh. Terpelanting ketika akhirnya senjata di tangan nenek itu bengkok dan patah ditampar si buta, disusul pedang di tangan sepasang naga menara maka dua kakek ini roboh terjerembap. Beres-beres tepuk riuh tak dapat ditahan lagi. Satu demi satu sepuluh orang itu akhirnya terjengkang oleh pukulan hokte sinkang. Mereka yang mencoba bertahan malah terdorong dan keluar panggung, terbanting dan mengeluh di sana. Dan ketika tak sampai sepeminuman teh tokoh-tokoh ini berserakan di panggung lewitai, senjata menjelat atau terlempar entah kemana maka si buta menghentikan gerakannya dan berdiri lagi di atas panggung. Wajahnya bertambah merah, dan hanya sedikit keringat membasai dahinya. Tepuk sorak menyambut. Hai, jagoku menang. Kau telah menyelesaikan pertandingan, citai hiap, kau pantas menjadi bengcu. Hidup citai hiap. Ning pangcu meloncat dan berjungkir balik di atas panggung lewitai bersorak dan tepuk. Tangannya disambut tamu-tamu undangan. Pekik dan riuh pun menjadi-jadi. Dan ketika cikaan menjura dan memutar ke segala penjuru, mengucap terima kasih maka bengsan meloncat ke panggung lewitai menolong orang-orang kengu itu. Anak-anak murid uieng pang dan peklian pang juga menolong ketua mereka. Suhu menang, suhu pantas juara. Kau sekarang memimpin orang-orang ini suhu. Kau bengcu orang-orang selatan. Cikuan berseri-seri dan mencabut tongkatnya di pilar. Tanpa dituntun ia mengetahui di mana tongkatnya berada, tanda betapa tajam telinga dan ingatan si buta ini. Dan ketika iu diganding muridnya sementara ning pangcu memuji-muji, kemenangan itu sungguh menghirangkan hatinya maka siau lem tiba-tiba lenyap dan menghilang dari tempat itu, entah kemana. Kemenangan ini memang pantas disyukuri. Sebenarnya tanpa basa-basi bisa saja si buta itu merobohkan semua orang secepatnya. Dengan hotesien kangnya dapat saja dia nenantang sejak awal. Akan tetapi karena Cikuan adalah laki-laki cerdik dan segala bentuk kesombongan harus dibuang jauh-jauh, dia berhadapan dengan umum. Maka itulah taktiknya dan perlahan tetapi pasti ia menarik perhatian orang dengan kepandainya sedikit demi sedikit. Dengan begini kesan sombong tiada, biarpun sebenarnya sejak tadi bisa saja ia menyuruh dikeroyok dan tekebur. Maka ketika ia memperoleh simpati dengan care yang mantap, hati semua orang berhasil direngkuh maka sikapnya menolong yang liu lolo maupun lain-lain menyuburkan rasa hormat dan kagum si buta ini telah berhasil menarik simpati masa dan inilah modal pentingnya. Dan ketika semua masih bersuara gaduh dan masing-masing membicarakan pertandingan itu sebagai buah bibir makaning pangcu mengangkat tangan tinggi-tinggi menghentikan semua keributan itu. Mohon perhatian, mohon perhatian. Harap Cui tenang dan dengarkan kata-kataku ini. Setelah pertandingan ini usai dan Cik Tai Hiap memenangkan telak maka tidak berlebihan kiranya jika Cik Tai Hiyao memimpin kita mulai sekarang. Bagaimana pendapat Cui Yang Hiong tentang jago kita ini? Resmikah dia diterima sebagai bengcu? Setuju. Tepat sekali. Cik Tai Hiyao telah melewati beberapa syarat, Ning Pangcu. Kami setuju ia menjadi bengcu. Dan ia pantas memimpin kita. Orang-orang utara tak mungkin sombong lagi, Pangcu. Kita mendapat pelindung dan pemimpin andalan. Hidup Cik, Bengcu. Cik An berseri dan tersenyum membalas delapan penjuru. Teriakan dan seruan itu membuatnya giranglah telah berhasil menundukkan orang-orang selatan ini. Dan ketika hari itu juga ia diangkat sebagai bengcu, tibalah saatnya menetap di sebuah tempat tinggal. Maka ia berkerut teringat ini, tak tahu di mana ia harus tinggal. Akan tetapi Ning Pangcu menawarkan si O Pang. Tai Hiyao tak usah bingung-bingung, kami si O Pang menawarkan diri. Tinggallah di sini di belakang bukit itu, Tai Hiyao. Dengan tinggal di dini mudah bagi kami menghubungimu bila ada sesuatu keperluan penting. Biasanya sebulan sekali kami orang-orang selatan mengadakan rapat. Terima kasih, tawaranmu menggirangkan hatiku. Baiklah sementara ini ku terima maksudmu, sambil satu saat aku mencari tempat sendiri. Betapapun tak enak kalau harus mengganggu dirimu. Tak apa, kami sungguh rela. Berada di sini berarti memperkuat kedudukan kami Tai Hiyao. Biarlah bukit itu kau miliki dan kami berikan kepadamu. Kami si O Pang biar tetap di tepi telaga sini. Dan bulan depan kita mengadakan pertemuan pertama. Kita umumkan pengangkatan Beng Cu ini kepada saudara-saudara yang mungkin belum hadir, Ning Pang Cu. Dan sejak hari ini pula kita mulai memprogram pekerjaan kita. Beng Cu telah hadir, kita siapkan rencana-rencana masa depan untuk kita sodorkan dan kita kerjakan bersama Ji Lyong. Tah berseru dan disambung orang pertama Tong Bun Su Je N. Benar, kita telah bersatu padu. Kalau orang-orang utara berani mengganggu kita tak usah kita takuti lagi, Pang Cu. Bersama Beng Cu dapat kita pukul mundur mereka. Tapi ingat urusan Beng Cu sendiri, ketua si O Pang mengangguk-angguk. Ingat bahwa naga Gurun Gobi telah membunuh pula kekasihku siang mau siang li. Dendam kami sama. Sudahlah, Cikuan begitu gembira. Urusan kita urusan bersama, Cui Eng Hyong. Kalau orang-orang utara berani macam-macam tentu aku tak akan tinggal diam. Biarlah ku hadapi mereka seperti juga kalian akan membantuku bila naga Gurun Gobi Penghauwi datang. Aku berterima kasih dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Cui mengangkatku sebagai Beng Cu. Pesta atau keramaian di tempat Ning Pang Cu berakhir. Cikuan telah diangkat sebagai Beng Cu sekaligus mendapat tempat tinggal di belakang telaga itu, sebuah bukit di belakang si O Pang. Di mana perkumpulan ini semakin kuat dan percaya diri setelah adanya si buta di situ. Dengan adanya pemuda ini tentu saja mereka bagaikan harimau tumbuh tanduk. Kegagahan dan kelihayaan si buta ini menjadi buah bibir. Akan tetapi ketika Cikuan tak melihat muridnya si O Lam terkejutlah dia maka Beng San juga tertegun tak melihat Su Hengnya di situ. Aku tak tahu kemana dia, aku tak melihat perginya. Su Heng lenyap begitu saja, Su Hu, entah apa yang dia lakukan. Dan siapa di antara para tamu yang pergi tanpa pamit? Eh, semuanya pamit, Su Hu, kecuali dua gadis kembar itu Putri Lem Hai Kong Jiu yang cantik-cantik. Cikuan berkerut kening. Kegembiraannya menjadi terganggu oleh lenyapnya si O Lam ini. Dia tak tahu apa dan kemana pemuda itu pergi. Akan tetapi mendengar dua gadis itu juga tak pamit ninggalkan si O Pang maka dia pun menjadi tak nyaman dan berderbar, mulai curiga. Apakah kepergian muridnya ini ada hubungannya dengan dua gadis cantik itu? Ataukah si O Lam mendongkol oleh bentakannya di atas panggung? Sebagai guru yang cukup mengenal muridnya Cikuan pun gelisah. Harus diakuinya bahwa muridnya yang Sabtu ini mulai berani, kadang-kadang sikapnya kurang ajar dan hanya karena mengalah sering dia bersabar. Maka mendesis mencekal tongkatnya dia pun menyuruh Beng Senin mencari, sekaligus memanggil Mei Bo, wanita yang menjadi pengganti Hang Chu. Kau selidiki dan cari suhengmu itu beberapa hari, lalu laporkan kemari. Panggil Mei Bo secara hati-hati dan suruhnya ke sini pula. Baik, suhu, lalu ketika anak itu berangkat dan pergi menyeringai makam Mei Bo. Koma gadisin Hang Pang itu telah berada di pelukan Cikuan. Dalam keramaian itu gadis ini menjadi penonton secara diam-diam. Aku tak tahu di mana muridku Siaw Lam Lam pergi dari sini. Mei Bo, tolong kerahkan anak buahmu membantu Beng San Laku perintahkan mencari suhengnya. Dan untuk hubungan kita sebaiknya lebih berhati-hati karena aku sudah menjadi Beng Chu di sini. Orang lain tak boleh tahu masalah ini. H.M.H., aku justru gembira. Selamat untukmu, Ko Anko, dan ada kabar baik untuk kita. Aku-aku hamil. Apa? Benar, Koko, aku hamil. Aku tak mau memberitahukan ini sengaja menunggu pengangkatanmu sebagai Beng Chu. Anak kita, ah ya putra seorang Beng Chu terkenal. Hai-hik gadis itu merangkul si buta dan tak malu atau segan-segan mencium. Tak tahu betapa si buta keget setengah mati akan tetapi menahan kekagetannya itu. Mendorong dan membuat gadis ini terlempar karena saat itu munculah Ning Pang Chu berseri-seri. Pintu terbuka dan Mei Bo ceroboh sekuli, tak menutup kamar. Dan ketika ketua si O Pang itu membungkuk dan telah mendengarkan percakapan, tertegunlah Cik An, maku si buta menahan pukulannya yang hampir saja melayang. Kiong Hi, selamat, Kiong Hi. Mei Bo beruntung mendapatkan rejekinya, Cik Tai Hiap. Tak ada wanita sebahagia itu di saat seperti ini. Kami si O Pang turut mengucapkan selamat, dan hubungan ini rupanya tak perlu disembunyikan lagi. Kalian dapat meresmikan diri dan secepatnya menikah. Kami membantu menyiapkan segalanya. Nah, gadis itu hilang kagetnya, meloncat bangun. Aneh kalau masih bersembunyi-sembunyi lagi, koanku. Hubungan ini tak perlu dirahasia-rahasiakan lagi. Aku telah minta Ning Pung Chu mengurus pernikahan kita. Sebulan dua aku resmi menjadi istrimu. Jadi-jadi kalian? Benar, Tai Hiap, Mei Bo telah menceritakannya kepadaku. Sebagai murid utama Sin Hang Pang dan kini mewakili mendiang kekasihku siang maus Yun Limaka. Hubungan kumi sudahlah akrab. Kami si O Pang menyambutnya gembira. Dan karena Tai Hiap telah menjadi Beng Cu dan tak enak kalau orang menduga macam-macam Biarlah hubungan ini diresmikan dan kami si O Pang siap membantu dan merayakannya. Chi Ko An menggigil dan berubah pucat. Sungguh tak disangkanya bahwa secepat itu Mei Bo bercerita kepada Ning Pang Chu, dan tak disangkanya pula gadis itu hamil. Akan tetapi karena ia harus menahan diri dan sekarang menjadi Beng Cu, inilah yang harus dijaga. Tiba-tiba ia tertawa bergelap dan menyambar serta memeluk kekasihnya itu, diam-diam mengetuk jalan darah di belakang punggung tepat di mana kepala janin menghadap. Moi-moi, ceritamu sungguh membuat aku terkejut, tapi aku gerang sekali. Benar kata Ning Pang Chu bahwa kita tak usah sembunyi-sembunyi lagi. Baiklah, sebentar lagi kita menikah, tapi cari dulu muridku Siaw Lam dan suruh anak-anak muridmu mencari pula. Sebulan lagi akan ada pertemuan pertama. Biar ku bicarakan ini dengan Ning Pang Chu dan pulanglah hati-hati. Jangan sampai terpeleset atau jatuh. Mei Buta merasakan apa-apa ketika diusap atau diurutlah hanya menggelinjang-geli ketika dicubit pinggangnya, lega dan sejenak kaget ketika didorong dan terpelanting. Dikiranya si Buta tadi menyerang. Maka ketika ia tertawa dan merasa lega, keluar dan mengedip Ning Pang Chu. Maka laki-laki ini berkata bahwa dia hendak melapor bahwa bulan depan di tempat ini akan datang seorang sutenya yang sudah diundang. Barangkali tai hiya pernah dengar nama seorang sutenku bernama Kim Leong Pian, cambuk naga emas, sengkam. Dia ku undang dan bulan depan datang kemari. Karena bulan itu adalah bulan pertama kita rapat maka sengaja ku cari sutenku untuk hadir. Kepandainya lebih tinggi dariku, maklum ia seorang pengelana. Dan karena ia tentu membawa banyak kabar dari dunia kang ou maka selain untuk ku kenalkan dirimu juga. Sekaligus mencari informasi, terutama tentang musuh kita penghau. Hektometer, aku tak kenal, Cikuan mengingat-ingat, akan tetapi menggeleng. Kalau setemu seorang pengelana tentu beritanya banyak, Pang Chu, syukur kalau ia datang dan lebih hebat darimu. Dan masalah hubunganku dengan Mei Bo, HMM, sebaiknya jangan diberitakan dulu menunggu selesainya pertemuan repat. Aku tak menyangka bahwa benih cintaku membuahkan hasil. Beruntung kau dengan mendiang siang mau siang li tak apa-apa. Wajah ning pengeu memerah, akan tetapi tertawa getir. Kami memang akrab, akan tetapi belum sejauh itu. Kematiannya merobek hatiku, tai hiap, dan bantuan mulah yang kuharapkan kelak. Maaf aku kembali karena kedatanganku memang hendak memberitahukan perihal suteku itu. Aku mengganggu kalian berdua tadi. Tak apa, terima kasih. Biarlah aku sendiri, Pang Chu, dan tolong carikan pula. Muridku Siaw Lem. Ia pergi tanpa memberitahu. Kami akan mencarinya, maaf. Lalu ketika ketua si O Pang itu membalik dan berkelebat keluar maka es buta ini termenung dengan gigi gemeretuk. Tidak lagi masalah Mei Bo, melainkan justru ketua si O Pang ini sendiri. Orang yang harus dilenyapkan.